Beralih ke informasi MH17, salah satu korban Malaysia Airlines MH17 adalah Sanjid Singh. Ia berada dalam pesawat karena bertukar jadwal dengan rekan kerjanya. Dan kini ayah Sanjid tengah berjuang untuk menerima kepergian putranya. Pramugara Malaysia Airlines, Sanjid Singh seharusnya tidak berada di dalam pesawat MH17 yang jatuh di Ukraina. Namun Sanjid bertukar jadwal dengan rekannya. Ia sengaja merubah jadwal agar bisa pulang lebih cepat untuk menemui orang tuanya di Malaysia. Dan kini kesedihan mendalam mendera orang tua Sanjid. Tragedi ini datang 131 hari setelah menantu Jijar yang juga seorang pramugari lolos dari maut dalam tragedi Malaysia Airlines MH370. Pesawat ini hilang dari radar dalam perjalanan dari Kuala Lumpur menuju Beijing. Saat itu menantunya selamat karena bertukar jadwal dengan temannya. Saat ini Jijar dan istrinya tengah berjuang menerima kematian putra mereka. I always tell him, son, I love you one hell of a lot. You are my only son. He will say, dad, I'm 41, I'm a grown up man, I have my own son. I say, you may become, even have grandchildren. If I'm around, you are still my son and I will love you one hell of a lot. And I always love you and your memories will be in my mind till my very last day. Sanjid satu dari 53 warga Malaysia yang menjadi korban dalam tragedi ini. Dan kini para keluarga yang ditinggalkan tengah berjuang menerima kepergian mereka.